Bapak Ibu perlu kami informasikan sebelum acara dimulai untuk jamaah pria para Iwan kami mohon untuk bisa maju dikarenakan sesaat lagi jamaah wanita ini juga akan bergabung untuk di barisan belakang. Sekali lagi untuk jamaah pria bisa merapat agak maju ke depan dikarenakan jamaah wanita ini juga akan bergabung bersama kita di lantai dua untuk mengikuti seminar pendidikan Islam. Sekali lagi untuk jamaah pria yang mungkin masih berada di bawah atau masih berada di belakang kami persilahkan untuk segera naik ke lantai dua dikarenakan acara akan segera dimulai. Baik memasuki acara berikutnya, jamaah dan juga hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah sambutan oleh penanggung jawab kutab Jember. kami persilahkan Ustadz Gilek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekala puji bagi Allah yang begitu banyak limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita hingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini yang sungguh dengan kemegahannya mudah-mudahan menjadikan kita semakin tunduk kepada agamanya yang lurus. Salat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan semoga kita senantiasa bisa beristiqomah untuk menapaki jalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian, sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami, Kutab Al-Fatih Jember yang baru berdiri pada tahun ini mengundang panjenengan diantaranya ada tokoh-tokoh masyarakat, ada sekolah-sekolah terutama khususnya sekolah Islam yang sudah jauh lebih dahulu berkiprah di Jember sudah menjadi lembaga-lembaga yang besar dan berkenan untuk menghadiri undangan kami kami sampaikan banyak-banyak terima kasih mudah-mudahan kehadiran kami bisa bersama-sama dengan panjenengan semua memperkaya khasanah pendidikan di Jember bersama-sama membangkitkan umat mendidik masyarakat Jember untuk lebih dekat kepada agama Allah lebih dekat kepada kehidupan yang islami pada pagi ini sungguh berbahagia kami karena diantara kita ada ulama-ulama yang besar khususnya Ustad Budi Asari yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk kita ambil ilmunya mudah-mudahan layanan yang kurang dari kami tidak mengurangi kekusuhan kita di dalam menuntut ilmu kami pun tidak lupa untuk menghadirkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak keterbatasan yang sedianya seharusnya sepantasnya bisa kami sajikan untuk panjenengan semua tidak berpanjang kata cukuplah kita luruskan kembali niat kita mudah-mudahan pagi hari ini kita Allah Allah akan meredui amal soleh kita insyaallah kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada penanggung jawab Kutab Al-Fatih Jember yang insyaallah hari ini kita bersama akan menjadi saksi launching Kutab Al-Fatih Jember dan Bapak Ibu khususnya jamaah putri yang baru hadir di lantai 2 untuk Anda yang membawa putra-putri kami mohon Anda untuk tetap menjaga putra-putri Anda agar pelaksanaan seminar pendidikan Islam pagi hari ini yang segera akan kita mulai ini berjalan dengan lancar sekali lagi untuk Anda yang membawa putra-putri baik Anda jamaah pria atau Anda jamaah wanita untuk tetap mengkondisikan putra-putri Anda kami sampaikan terima kasih berikutnya kita menunjukkan terinti yakni seminar pendidikan Islam launching Kutab Al-Fatih Jember dengan tema gemilang di usia belia dan pada kesempatan pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita yakni Ustadz Roin kepada beliau kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ulangi sekali lagi biar pemarah masih faki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kita sudah menunggu berminggu-minggu ini semoga Allah meriduai pertemuan ini semoga Allah memberkati pertemuan ini dan semoga ini menjadi salah satu amalan yang mengantarkan kita ke surga Salat dan salam mudah-mudahan tetap terjurah pada junjungan Nabi Bisa Rukitamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beliulah guru sejati yang telah membimbing umat ini tema kali ini adalah gemilang di usia muda sebelumnya kami persilakan Ustaz Budi Azari untuk maju ke depan saya bacakan beliau lahir di Tulungagum 17 April 1975 lulusan Kamlaut jadi Kamlaut ada jurusan hadis dan studi Islam Universitas Medina bukunya mohon maaf hari ini kita tidak membawa bukunya tapi insya Allah nanti kita dikutap Al-Fatih Jember kita akan menyediakan bukunya ada ketika hidup selalu sial inspirasi rumah cahaya modul kutap kemanakah aku berlabuh remaja antara Ijaz dan Amerika yang akan terbit yang akan terbit potret keluarga dalam Al-Quran BK BK siraf pendidikan kenapa tema kita adalah gemilang di usia belia ada tradisi dalam Islam yang terputus tidak jauh-jauh saja Indonesia Kihaji Hasim Asari itu mendirikan pesantren ketika usia 24 tahun Kihaji Ahmad Dahlan 20 tahunan Kihaji Ahmad Dahlan itu hamkah kurang lebih Yunus Mahmud 20 tahun memperkenalkan pendidikan Islam di samping kita usianya masih muda menjadi inspirasi bagi pendidikan seperti Rasulullah jadi saya tidak akan memperpanjang karena kita sudah menunggu ini lama kita nanti sampai jam 10 setelah itu ada sesi tanya jawab sampai jam 11 kemudian 11 sampai sampai setengah setengah 12 nanti kita ada sesen foto mungkin kita bagi 3 gitu waktu munggu kula seumpah tidak akan tanggih Ustaz Hudik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibhu Rabbuna wa yarta Alhamdulillah الذي arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida Alhamdulillah barik wa an'im ala rasulina wa shafi'ina wa nabiyina wa imamina wa kudu'atina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsan ila yawm ddin ya ayyuhi wa sallam ya ayyuhu'atina muqimis salam muqimis salah wa min dhiriyatina rabbana rabbana wa taqabbal du'a amma ba'ad saudara-saudari ku teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di awal kita bersyukur pada Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan istiqomah kenikmatan kita masih menikmati ilmu terbaik yang bersumber dari wahyu dan secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih dan doa untuk tempat yang kita pakai ini yaitu Darussalah namanya Darussalah rahimallahu mu'assisiha wa wafakal qa'imi nabiha semoga Allah merahmati para pendirinya dan semoga Allah memberikan taufik kepada semua yang mengasuhnya hari ini teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebelum saya mulai suara saya nyaman didengar atau tidak mohon bisa diperbaiki suaranya gemanya tidak jelas akhirnya di depan bisa suaranya bisa diperbaiki saya tidak tahu bagaimana katanya tidak jelas kesininya karena mantul suaranya bisa saya tidak tahu sumber mantulnya ini apa ruangan atau apa baik pakai ini saya coba yang satu lagi cek kalau ini lebih jelas yang mana mati cek ini suaranya kemana keluar ini suaranya keluar atau ke dalam tapi tidak keluar tidak keluar baik teman-teman lebih nyaman suara yang ini atau yang tadi yang ini baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala hari ini kita akan bicara tentang tema yang sangat amat besar tema yang kalau ini diperbaiki maka perbaikan untuk umat ini secara mendasar dasar tema yang membuat umat ini akan mendapatkan generasi baru yang bahkan belum pernah ada sebelumnya tema penting sekali besar sekali yaitu tema tentang pendidikan dalam islam sebelumnya sebelum saya sampaikan tentu kita juga berdoa untuk kebaikan negeri ini semoga Allah menjaga dari semua keburukan dan dari para pemimpin yang buruk karena para ulama para ustad para habaib di Jakarta sedang berkumpul pagi ini kita juga berkumpul disini dalam niat yang juga baik insyaallah semoga Allah rahmati dan Allah jaga semuanya teman-teman rahmati Allah saya ingin memulai tentang tema pendidikan ini pertama adalah masalah kesadaran untuk mengembalikan pendidikan ini ke jalur islam karena pendidikan jalur lain sudah terbukti gagal apakah apakah dengan dengan hasil generasi seperti hari ini apakah dengan hasil negara seperti ini apakah dengan hasil keadaan dunia hari ini antum bilang berhasil kalau ada yang bilang berhasil angkat tangan ini cuma ingin tahu saya enggak apa-apa ada yang bilang bagus pendidikan harinya ada yang bilang bagus enggak apa-apa kalau ada angkat tangan kalau ada yang bilang bahwa hasil kampus hari ini bagus-bagus pak hasil SD TK SD SMP SMA kampus S1 S2 S3 keren-keren angkat tangan kok enggak ada yang berani angkat tangan tangan kalau ada yang berani angkat tangan angkat tangan enggak apa-apa kita sedang belajar bersama disini tapi kalau antum tidak angkat tangan menurut saya malah aneh kenapa aneh kalau tidak angkat tangan berarti dimaknai ini saya memaknai mungkin saya salah memaknainya sebenarnya antum ingin katakan pendidikan hari ini hasilnya jelek begitu atau enggak tapi ada yang aneh bagaimana ceritanya tahu pendidikan itu jelek tapi tidak berusaha untuk berubah atau enggak aneh itu aneh atau enggak aneh sudah tahu jelek tapi dijalani terus makanya saya nanya dulu jujur aja apakah antum rito dengan hasil pendidikan hari ini angkat tangan saya ulangi lagi kalau tidak angkat tangan antum berarti tidak rito dengan pendidikan hari ini kalau tidak rito kok dijalani betul serba salah kan memang begitu memang aneh kita ini banyak sekali kita menjalani sesuatu yang kita tahu itu salah bukankah Allah masih memaafkan orang yang menjalani kesalahan tapi karena tidak tahu ilmunya kita tahu loh ilmunya tapi kita jalani kita tahu itu kita tidak rito tapi kita jalani juga teman-teman terhamati Allah makanya kita perlu membuka ilmu kita iman kita hati kita terhadap seperti apa sebenarnya hasil pendidikan Islam itu dulu dulu sekolah-sekolah Islam itu lulusannya seperti apa supaya itu dapat perbandingan lulusannya seperti apa supaya kita punya perbandingan hasil karena pendidikan itu mau bicara teori panjang lebar sekalipun terlihat teori indah luar biasa itu tidak ada gunanya kalau ternyata begitu kita tanya mana pak hasil lulusannya ternyata lulusannya cuma kayak begini saja karena kadang kita suka-suka hanya bermain-main di wilayah teori maka pendidikan itu tentu akan berorientasi pada mana lulusannya kesini kan lulusannya kita mau lihat hasilnya benarkah hasilnya adalah generasi yang sering kita baca dalam Quran kadang kita ngaji luar biasa panjang lebar malah sebagian teman-teman ada yang meneriakannya di lapangan wah generasi macam-macam jargon dimana-mana secara islami sudah adakah itu di generasi kita nah maka saya ingin sampaikan di awal karena temanya tentang gemilang di mendidik generasi yang gemilang di usia belia di awal saya ingin menyampaikan tentang hasil hasil pendidikan ketika islam dulu masih memimpin bumi kenapa ini dibicarakan apakah ini tidak hanya menyanyikan kenangan masa lalu tidak karena bukankah rasul yang menyampaikan dalam hadith yang disohihkan oleh sebagian ulama dihasankan oleh yang lain diantaranya dalam musnad Ahmad dimana Abdullah bin Amr bin Az meriwayatkan tentang kebesaran islam akhir zaman begitu juga sahabat lain meriwayatkan tentang fase kebesaran di akhir zaman masa kebesaran kebesaran itu akan menghadirkan generasi yang besar karena zaman yang besar hadir karena generasinya istimewa tidak mungkin tiba-tiba sebuah zaman berubah jember ini tidak mungkin tiba-tiba hari ini berubah baik kalau memang bukan orang baik dalam prosesnya maka dari itu mari kita lihat karena di dalam islam belajar sejarah itu yang mewajibkannya Quran bukan begitu ketika Allah berfirman tentang kisah umpamanya si roh Nabi Muhammad di dalam Quran umpamanya dalam surat Al-Hashr Al-Hashr ayat 2 umpamanya lihat ujung ayatnya dari kata ibroh ambil ibrohnya fi'il amr kata kerja wajib buat kita untuk ambil ibroh karena ayat 2 dari surat Al-Hashr itu adalah kisah sejarah zaman Rasul Muhammad yaitu pengepungan Yahudi Bani Nadir Quran para ulamak Quran mengatakan lebih dari sepertiga Quran isinya sejarah kesalahan kita dalam belajar sejarah selalu kita mengatakan itu kan sudah lewat Pak ini zamannya beda ini fatal loh karena Quran kita sekalipun itu dua lima belas abad lalu Pak zaman ontah itu kitab suci Quran itu turun zaman ontah zaman padang pasir sekarang zaman pesawat apaan itu mau katakan Quran tidak sesuai dengan zaman ini kan tidak mungkin orang beriman tak mungkin berkata itu Rasul kita Nabi Muhammad hidupnya juga 15 abad lalu tidak hari ini sudah lama sudah lama Nabi Muhammad hidupnya tapi apa kita mau mengatakan itu Rasul itu kan zaman dulu Pak ini zamannya beda mau bilang begitu jadi hati-hati mengucapkan kalimat itu itu Anda membuang Rasul Anda membuang Quran hati-hati maka ketika saya akan sampaikan tentang seperti apa contoh pendidikan dalam Islam itu hasilnya saya bicara hasil sebelum bicara proses karena buat apa kita bicara tentang teori pendidikan panjang lebar metodologi tata cara metode mengajar management kelas hasilnya mana hasil didikannya tunjukkan kesini kita mau lihat karena pendidikan masalah hasil generasi kayak apa kualitas generasinya di dalam pendidikan Islam keistimewaan saya ingin berikan tentang tema hasil bahwa keistimewaannya keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh konsep pendidikan hari ini sama sekali yaitu kata belia dalam judul kita ini dalam Islam anak-anak sudah istimewa berprestasi sangat besar di usia belia usia sangat muda berapa usia muda yang dimaksud semalam saya ngisi di masjid Al-Furqan bisa Al-Furqan saya berikan karena temanya remaja agak nyambung dengan ini berapa usia yang dimaksud dan silahkan dibandingkan dengan hari ini ya tadi Ustadz sudah sebutkan orang-orang besar di negeri ini yang usia juga muda 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 usia sekarang berhasil tapi sudah tua-tua itu kan kita itu pun biasa saja hasilnya jadi di dalam sejarah Islam anak-anak belajar dalam Islam itu hasilnya mereka berprestasi luar biasa di usia sangat muda saya bacakan datanya saya ambilkan contoh ini bukan anak ajaib kalau anak ajaib tidak bisa dijadikan contoh anak ajaib anak ajaib itu ya mungkin satu dua anak ini sistem sistem lihat teman-teman saya ambil lintas zaman lintas zaman supaya tahu bahwa peristiwa atau hasil pendidikan ini tidak terbatas di zaman tertentu bahkan tidak terbatas di zaman Rasul saja asal kita mau kembali ke sistem Rasul kita lihat zaman Rasul sahabat mulia Abdullah bin Abbas saya bacakan agak cepat datanya Abdullah bin Abbas sepupu nabi turjumanul quran habru hadihil ummah ini orang dengan kualitas terbaik untuk ilmu tafsir anda tahu teman-teman itu kan belajar tafsir dari siapa ini Rasul lah maksud dari orang lain dari Rasul pertanyaan saya ini pertanyaan saya Abdullah bin Abbas sekolah ke Rasul berapa tahun untuk menjadi rujukan paling utama sampai akhir zaman di ilmu tafsir udah gini bayangnya bayangin gampang hari ini untuk seseorang menjadi rujukan utama tafsir di Jember dah Jember deh bukan sampai akhir zaman Jember perlu berapa tahun sekolah tafsir perlu berapa tahun kira-kira aja kira-kira saya gak katakan berapa berapa tahun kira-kira Ustaz 3 tahun cukup jadi rujukan utama di Jember sini tafsir 4 tahun cukup 4 tahun cukup atau gini antum bayangkan deh pakar tafsir Indonesia gak usah disebut masing-masing punya bayangan sendiri-sendiri oke rujukan Indonesia itu belajar tafsirnya berapa tahun beliau 15 tahun beliau punya bayangan seseorang berapa tahun sampai 20an tahun lihat itu keahliannya tentu gak seberapa kalau bandingannya dengan Abdullah bin Abbas karena Abdullah bin Abbas pakar tertinggi untuk ilmu tafsir teman-teman tahu berapa tahun Abdullah bin Abbas belajar kepada Rasul dan tafsir bukan satu-satunya ilmu beliau hari ini orang kalau sudah profesor tafsir ilmu lain gak mumpuni ilmu hadis gak seberapa ilmu fikih juga biasanya gak dalam-dalam amat usul fikih apalagi jarho takjil juga gak gitu-gitu amat begitu ini lain anda tahu berapa kurikulumnya belajar Abdullah bin Abbas pada Rasul sebelum saya tunjukkan berapa tahun belajar sama Rasul saya beritahu teman-teman Abdullah bin Abbas waktu Rasul wafat sang gurunya sang guru besar meninggal umur Abdullah bin Abbas baru 12 tahun supaya yang belum tahu itu anak belajar umur berapa gurunya wafat sudah Rasul wafat Abdullah bin Abbas umur kurang lebih baru 12 tahun SD lulus hari ini terus belajarnya kapan belajar belajar tafsir dan baru bertemu dengan Nabi belajar rutin intensif dengan Nabi ketika Abdullah bin Abbas kurang lebih umur 8 tahun cuma berapa tahun sekolahnya 4 tahun kurang lebih 4 tahun dari tahun 7 sampai tahun 11 Hijriah rasul wafat khalifah diganti eh maaf khalifah pertama muncul Abu Bakar Abu Bakar memimpin tidak lama sekitar 2 tahun setengah wafat diganti oleh khalifah kedua yaitu Umar muluk khalifah di masa Umar di masa Umar Abdullah bin Abbas diangkat oleh Umar sebagai khalifah Umar sebagai penasihat penting di kekhilafahan kalau Umar punya masalah masalah berat dia akan nanya ke Abdullah bin Abbas yuk umur berapa itu nanti bisa ngitung kan umur berapa kira-kira yang nanti harus ditanya itu sekolahnya kayak apa itu Pak metodenya kan begitu harusnya maka tadi saya bilang Antum Rito enggak dengan hari ini kualitas hari ini kita-kita ini saya teman-teman semua kalau tidak Rito yuk kita berubah kita pahami dulu kita berubah Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas itu nanti lengkap hidupnya Pak kaya iya pemimpin iya ulama enggak usah diragukan orang penting orang penting sekali di khilafan iya satu lagi yang penting yang penting sekali ilmu nabi begitu rasul wafat ilmu nabi ada di siapa di para sahabat bukan Abdullah bin Abbas salah satu orangnya saja diantara yang lain tapi ini ada tapi-nya saat itu dikenal ada tiga madrosah terkenal di muka bumi yang mengajarkan ilmu nabi setidaknya yang terkenal sekali satu di Madinah tentu melanjutkan dari sahabat ke generasi berikutnya ke tabiin satu di Madinah ada banyak sahabat diantaranya sahabat asli Madinah Zaid bin Thabit dan seterusnya dua di wilayah Irak terutama wilayah Kufah yang sangat dikenal madrosahnya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali dan yang ketiga yang kita tahu Mekah pusatnya di Mekah gurunya tinggal di Ta'if yaitu Abdullah bin Abbas yang sampai sekarang makam Abdullah bin Abbas ada di Ta'if itu teman-teman itu usia belia kalau semalam di Al-Furqon saya kisahkan sedikit tentang Usama bin Zaid panglima perang antum bayangin perang kebayang ya perang dikasih pasukan ini bukan tawuran antar kampung ya perang beneran perang bukan tawuran kalau tawuran gak pakai strategi ini perang dan yang dihadapi adalah pasukan Romawi Nabi langsung yang nunjuk anak muda Usama bin Zaid umur 18 tahun 18 tahun umurnya itu sekolah militernya kapan sekolah strategi militer itu gimana ceritanya Usama bin Zaid 18 tahun Zaid bin Sabin oleh Nabi diminta Nabi baru masuk Madinah Zaid dipanggil kamu kan anak asli Madinah iya kalau bisa bahasa Suriania bahasa Yahudi tidak bisa kata Nabi belajar saya khawatir ada ada apa yang ditulis oleh Yahudi Yahudi itu saya gak paham ada yang harus paham belajar dia bahasa Yahudi dua pekan antum pernah tahu belajar bahasa asing dua minggu angkat tangan antum sudah berapa semester belajar bahasa Inggris bisanya yes apa no subhanallah ini loh kurikulumnya kayak apa metodenya kayak apa dua minggu sekolah belajar bahasa asing antum pernah lihat tulisan bahasa Yahudi pernah lihat gak pernah lihat hari ini suka ada kan sama gak dengan huruf Arab jauh banget kalau semisal gitu mungkin agak 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 gampang jauh sekali hurufnya jauh dua pekan belajar selesai antum tahu umurnya Zaid bin stabil saat itu 11 tahun 11 tahun ini bukan anak ajaib itu sistem dalam Islam pindah dari sahabat kita sekarang pindah orang bilang itu sama sahabat Pak itu lain zaman itu oke yuk pindah yuk kalau antum gak mau sahabat Nabi Anto maunya siapa oh dikasih sahabat gak mau ayo pindah diganti yang lain siapa yang mau lain saya kasih zaman setelahnya kan negeri ini walaupun ini memang memang kalau menurut saya memang pinternya luar biasa mungkin agak susah dijadikan sebagai panduan negeri ini bermathab syafi'i imam syafi'i rahimah ta'ala antum baca biografinya ya kan 7 tahun selesai 30 juz hafalan Qur'annya itu sih itu sih ini ya itu saya bilang ini memang kecepatan walaupun zaman itu biasa baik zaman itu biasa tapi kalau saya bilang hari ini ya jangan cepetan umur 10 tahun beliau hafal muatok kitab muatok itu 7.000 riwayat hadith 10 tahun umur beliau baru sekitar 15 tahun gurunya bilang kamu kamu kalau pun duduk sebagai mufti atau mufti yang berhak memberikan fatwa kamu sudah layak 15 tahun hari ini yang duduk mohon maaf yang duduk di majelis fatwa MUI umurnya berapa ya kok antum pada ketawa sih saya nanya saya nanya ini aduh nih aduh lihat aduh lihat ini oke begitu juga itu itu subhanallah di dalam ilmu-ilmu umum sama bukan cuma ilmu agama yang begitu oh ilmu agama aja begitu apalagi ilmu umum lebih sederhana beneran saya gak kebalik ngomongnya kalau ilmu agama saja seperti itu ilmu dunia lebih sederhana sipal sekali maka dari dulu pun dulu para ilmuwan besar dalam islam gak ada umur nunggu 20 tahun sampai jadi orang besar kelamaan apalagi nunggu 30 tahun 40 tahun ketuaan makanya orang dulu meninggal bisa jadi mungkin umur cuma 40 tahun 45 tahun imam menawai berapa tahun imam menawai berapa tahun 45 tahun imam syafi berapa tahun 54 tahun mudah-mudah tapi antum tahu yang ditinggalkan antum tahu karya besar karya besar beliau abadi karyanya lebih panjang dari ilmunya bayangkan ilmu yang ditulis belasan abad lalu masih hidup dipelajari sampai hari ini apa gak bercahaya itu makamnya subhanallah kemana aja kita sekolah niat cuma pengen cari kerjaan rendah sekali cita-cita kita terlalu rendah mau ngapain kuliah disini iya pak biasanya yang kuliah disini kerjanya bagus-bagus rendah sekali hina sangat hina sama sekali tidak masuk dalam dalam panduan pendidikan islam kembali bicara tentang kepemimpinan juga sama sama persis Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur wilayah terpenting saat itu yaitu Madinah gubernur Madinah umur 23 tahun baru wisuda langsung jadi gubernur kalau sekarang kan baru wisuda 23 tahun aduh lu gak wisuda baru wisuda jadi gubernur bukan sembarang gubernur orang luar biasa dia punya anak Marlon Abdul Aziz punya anak 17 supaya yang Tum tahu anak itu gak ada yang satu gak ada yang dua loh founding fathers negeri ini para pendiri bangsa ini anaknya gak ada yang dua loh ayo coba kasih tahu saya pendiri negeri ini siapa yang anaknya dua gak ada yang kedua betul kan mau anak banyak-banyak Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala punya anak salah satunya namanya Abdul Malik Abdul Malik itu ahli ilmu bahkan Umar bin Abdul Aziz yang ahli ilmu mengatakan sebenarnya saya ingin berkata cuma gak saya katakan ke banyak orang bahwa kamu sebenarnya lebih fakih dari para ulama yang ada hari ini cuma karena anaknya dia gak ngomong-ngomong akhirnya dia menjadi menteri salah satu menteri di kekhilafahan antum tahu umurnya 17 tahun 17 tahun tarik jauh jauh ke zaman antum kalau mau cari ilmuwan dokter ahli kimia ahli fisika ahli ahli tumbuhan ahli binatang ahli apa muda-muda sebut namanya siapapun Az-Zahrawi Al-Khwarizmi Ibnu Nafis Ibnu Rumman siapapun sebut namanya muda-muda tarik jauh ke zaman sudah zaman yang sebelum kita zaman kesultanan Turki Usmani saat Islam masih punya kepemimpinan di muka bumi muda-muda tokoh paling besar yang sering kita sebut-sebut namanya Muhammad Al-Fatih begitu Al-Fatih anak yang masa kecilnya males belajarnya males males belajarnya males belajarnya tapi kemudian ayahnya ibunya orang sangat peduli tentang pendidikan kemudian dia mendapatkan guru yang pas dan anak itu akhirnya menyelesaikan hafalan Qur'annya di usia sangat awal belajar ilmu-ilmu syariat sangat awal menguasai ilmu bahasa sampai sekitar tujuh bahasa dia kuasai dia belajar berbagai macam ilmu umum ilmu matematika geografi kuasai semua ilmu-ilmu itu 14 tahun dia jadi wali kota di sebuah kota namanya kota Manisa sampai sekarang masih ada kota itu di Turki kota Manisa itu 14 tahun dia jadi wali kota 22 tahun jadi sultan yang wilayah kekuasaannya sampai Jember beneran saya gak ngomong sampai sini wilayah kekuasaan saat itu dipimpin anak muda 22 tahun 24 tahun dia berhasil menjebol benteng legendaris yang sudah sudah berabad-abad tidak bisa ditembus oleh muslimin benteng Konstantinopel itu umur 24 tahun sudah cukup ya datanya ya sudah nyesek dari tadi masalnya sudah cukup ya karena kita tahu kita ini gak makanya tadi di awal saya tanya siapa yang rito angkat tangan dengan hasil pendidikan hari ini begitu kita bacakan kita tahu bahwa kita ini belum berbuat apa-apa makanya jangan angkuh jangan sombong baik kita belum berbuat apa-apa bacalah dalam sejarah lihat orang-orang dalam hidupnya luar biasa ini saya sampaikan di awal dalam rangka bersama-sama kita ngoreksi diri kita masing-masing yang kedua dalam rangka kita bertanya terus bagaimana ceritanya hari ini terus kita mau ngapain bagaimana ceritanya pendidikan ini dan teman diramati Allah subhanahu wa ta'ala semua yang saya sampaikan itu kan semuanya berawal dari wahyu keadaan dunia ini sebelum Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad belum lahir itu dalam keadaan jahiliah jahiliah kita nyebut jahiliah Quran membahasakan juga jahiliah Quran menyebut empat kali kata al-jahiliah jahiliah yang kejahilian itu dipimpin oleh imperium besar Persia dan Romawi tapi keadaan saling mengzolimi keadaan kerusakan masyarakat hidup tertekan orang saling memakan dan seterusnya yang kuat memakan yang lemah semua peristiwa buruk terjadi di muka bumi saat itu keadaan sangat buruk sampai manusia yang paling buruk adalah tidak mengenal siapa yang menciptakannya mereka hidup seperti binatang bahkan patung atau batu yang dari dulu juga ada disitu tidak kemana-mana disembah-sembah juga akhirnya orang sudah sampai seperti itu Allah mau menyelamatkan bumi ya ini bumi Allah bagaimana caranya Allah kirim seorang Rasul Imam Al-Anbiya Wal-Mursalin pemimpinnya para Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Nabi gelisah dengan keadaan masyarakatnya Nabi naik ke Gua Herod kegelisahan luar biasa bolak-balik setiap Ramadan sampai tiga Ramadan paling tidak sampai kemudian antum tahu kisahnya mendapatkan wahyu pertama coba teman-teman berhenti sebentar disini apa yang turun pertama ikro apa arti ikro bacalah padahal masalah yang di depan mata Nabi di masyarakat Mekah saat itu sebelum masyarakat dunia lain adalah orang nyembah patung masalah kemusrikan orang berbuat golim ini loh di depan mata besar-besaran loh begitu turun perintah kok bukan perintah hancurkan patung itu wahyu Muhammad kuatkan tauhidmu wahyu Muhammad bukan itu yang turun apa itu yang turun bukan perangi kezoliman itu wahyu Muhammad hentikan orang-orang yang zalim apa itu yang turun pertama ikro suruh baca oh ini luar biasa kerusakan suruh baca baca itu apa ilmu ilmu berarti Nabi diminta untuk mengubah ilmu masyarakatnya karena begitu berubah ilmu masyarakatnya keadaan masyarakat juga akan berubah makanya yang menghancurkan patung patung-patung yang banyak di sekeliling Kaabah di Mekah dan di luar Mekah yang disembah-sembah itu yang menghancurkan Nabi Muhammad sendiri atau siapa bukan yang menghancurkan yang nyembah sendiri ketika yang nyembah berubah ilmunya berarti itu nah turun ikra pada Nabi Muhammad ikra bismillah turun pada Nabi Muhammad kemudian Nabi harus apa Nabi bisa sendiri Nabi bisa sendiri mengubah dunia gitu gak bisa berapa banyak ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad harus bersama-sama dengan para sahabatnya maka Nabi berarti harus mendidik sahabat direkrut oleh Nabi itu anak-anak muda orang tua semua dipanggilin yang terima-nerima yang nolak-nolak yang dapat semua ngaji sama Nabi rutin ngaji dapat wahyu disampaikan dapat wahyu disampaikan terus yang ngaji sama Nabi inilah yang kelak bertebaran di muka bumi membawa cahaya Allah membawa wahyu dimana mereka berada negeri jadi terang karena mereka cahaya Islam dari tadi hanya setitik di Madinah kemudian Islam meluas sampai kita nikmati di negeri ini jadi itu jadi teman-teman itu hasil didikan Nabi sepanjang hidupan Nabi Rasul wafat Rasul wafat meninggalkan orang-orang luar biasa hasil kampusnya Nabi salallahu salam hasilnya luar biasa nah untuk itu belajar tentang konsep ini belajar dari Rasul gak sejauh kemana-mana bagaimana Nabi kok bisa melahirkan anak-anak istimewa usia masih muda-muda hasil luar biasa beliau wafat tapi sudah seperti itu saya sampaikan ayat yang ini sebenarnya merupakan tugas utama seorang Rasul Nabi Ibrahim alihissalam ketika beliau masuk ke lembah Mekah yang tidak ada kehidupan membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail alihissalam Ibrahim alihissalam berdoa di tempat yang tidak layak huni itu diantara doanya Rabbana Rabbana yang tugasnya membacakan ayat-ayatmu kepada mereka mengajarkan ilmu Alkitab mengajarkan ilmu Al-Hikmah dan mensucikan jiwa mereka jauh itu doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah Allah jawab doa Ibrahim Allah kabulkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman dia dia Allah yang telah mengutus sudah ada sekarang telah mengutus seorang Rasul dari masyarakat yang tidak bisa baca tulis di Mekah Rasul Muhammad yang tugasnya empat seperti yang diminta Ibrahim juga empat membacakan ayat-ayat Allah mensucikan mereka mengajarkan ilmu Alkitab mengajarkan ilmu Al-Hikmah dulu masyarakat ini dalam kesesatan nyata teman-teman Nabi yang punya tugas empat targetnya targetnya apa mengeluarkan masyarakat dari kesesatan nyata jadi percuma tak ada gunanya sekolah tinggi-tinggi tapi tetap sesat itu gagal itu gagal itu gagal pendidikan itu hasil itu adalah merupakan isyarat tentang pendidikan yang diberikan Nabi Muhammad dengan empat tugas itu targetnya adalah mengeluarkan masyarakat didiknya dari kesesatan nyata profesor ilmu tinggi kuliah luar negeri diperiksa kantongnya masih ngantongin jimat subhanallah profesor tinggi tapi agama didengkul subhanallah mana itu itu gagal pendidikan gagal gagal karena nanti akan berefek sampai pada ilmu umumnya karena dia tidak punya Tuhan orang musyrik nah karena itu Rasulullah ditugasi Allah dengan empat tugas itu para ulama membahas panjang lebar dalam hal ini diantara yang membahas panjang lebar membandingkan tiga ayat Al-Baqarah tadi Al-Jumu'ah ini sama satu lagi surat Ali Imran yang semisal itu dibandingkan diantara yang membahas cukup detil adalah Ar-Razi dalam tafsirnya Ma'fati'ul-Waib panjang pembahasannya tapi saya tidak bahas disini bahwa empat ini empat tugas ini inilah yang seharusnya menjadi kurikulum di pendidikan kita jadi metode di pendidikan kita inilah yang dulu pernah mengangkat masyarakat Arab yang tidak pernah diberhitungkan oleh peradaban Persia Romawi sampai menutup Persia Romawi inilah masyarakat yang bukan siapa-siapa bahkan buta huruf tapi kemudian menjadi pemimpin bumi dan menjadi guru besar untuk berbagi ilmu untuk melihat itu kurikulumnya empat ini saya tunjukkan empat ini coba saya ulangi antung percaya atau tidak percaya kalau bisa menghasilkan seperti tadi membacakan ayat-ayat Allah mengajarkan ilmu Al-Kitab mesucikan jiwa mengajarkan ilmu Al-Kitab mengajarkan ilmu Al-Hikmah Al-Hikmah banyak tafsir artinya sunnah ilmu sunnah mana bisa salah empat ini bisa menghasilkan generasi kayak tadi kepikir gak antung yang ngurusi tentang ilmu ini siapa ilmu ini siapa kurikulum yang empat ini yang ngurusi manajemen negara siapa yang ngurusi ilmunya empat ini yang ngurusi militer siapa angkatan laut siapa yang mimpin ilmunya empat ini kok yang antung gak percaya kan kita itu gimana ceritanya ilmu empat ini bisa sampai menyelesaikan semua itu ini karena kita belum mendalami empat ini kita cuma baca baca ayat baca ayat itu saya juga baca tiap hari iya kan mesucikan jiwa saya alhamdulillah ya berusaha lah suci belajar ilmu Al-Quran ilmu Al-Kitab saya juga belajar ilmu tafsir saya belajar ilmu Al-Hikmah ilmu As-Sunnah saya belajar ilmu hadis saya belajar tapi gini-gini aja saya perasan jalami dulu jalami dulu hal ini jadi teman-teman rahmatullah empat hal inilah yang kemudian ada ada beberapa catatan buat kita pembahasan tentang empat tugas ini adalah pembahasan yang sebenarnya panjang tapi saya singkat beberapa poin poin-poin penting saja yang pertama adalah tentang apa yang diajarkan ini saya belum bicara siapa yang ngajar karena nanti begitu bicara siapa yang ngajar kita baru tahu kita tidak ada yang layak tapi mau gak mau kita ngajar itu masalah memang masalah kalau gak siapa yang ngajar ngajar gak layak ya kan kalau gak ngajar gak ada yang ngajar serba salah makanya kita juga harus naik kualitas kayak kita kita ini ngajar generasi kayak begini gak pantas gak pantas betulan saya sampaikan nanti kalau mau detil ya apa yang diajarkan yadlu'alihim ayatihi ini ayat kan turun untuk rasul sampaikan rasul ke sahabat zaman rasul dan sahabat baca quran itu gimana caranya kalau sekarang saya baca quran gampang ini di hp saya ada quran disini ada quran ya kan ini ada aplikasi quran saya mau baca kalau saya mau baca dalam membaca saya buka klik saya buka baca saya betul bapak-bapak ibu-ibu kita baca quran ngambil mushaf dibuka bismillah baca betul sama sahabat gimana bacanya gimana dilawah jadlu'aloh loh kalau zaman rosul bahkan zaman awal-awal latul yang Bos ngafal paham ya gak akan baca kalau gak ngafal baca apa gak ada tulisan penulis wahyu nabi yang nulis itu itu untuk simen pribadi itu pun sepotong-sepotong kadang ditulis oleh fulan dan fulan, kadang ditulis oleh siapa makanya berserahkan di rumah para sahabat makanya menghafal itu include dalam tilawa bukankah menghafal hanya hasil dari sering tilawa betul gak? apada di antara antum yang baca al-fatihah salah antum ngantuk aja sholat al-fatihah bener bacanya pak bener ngantuk itu bismillahirrahmanirrahim ngantuk, tetep bener bacanya coba, apa gak hebat al-fatihah kenapa? kok sampai segitu hafalan hebatnya sering baca bukan? iya, sholat baca, tiap hari baca al-fatihah duduk baca al-fatihah baca al-fatihah lagi subhanallah coba itu antum perlakukan sama dengan surat al-baqoro antum juga akan hafal al-baqoro al-baqoro antum akan hafal itu juga surat yasin kenapa orang Indonesia banyak yang hafal? iya pak karena akrab dengan surat yasin jadi menghafal itu hanya bagian dari karena akrab membaca nah membaca segala macam waduh sudah panjang itu kenapa dalam pendidikan islam dalam pendidikan islam usia-usia awal itu tidak dibebani oleh berbagai macam ilmu yang aneh-aneh yang apa bacakan ayat pada mereka sampai mereka hafal seluruh Quran atau sebagian Quran yajwa'alihim ayatihi mesucikan jiwa mesucian jiwa karena perlu orang mesucikan jiwanya kalau jiwa belum suci ilmunya banyak jadi orang pinter nanti menteri masyarakatnya cuma kerjanya nipu bodohi orang tipu-tipu kerjanya karena dia pinter tanpa hati yang suci orang pinter tapi sesat ahli apa sesat gara-gara jiwa tidak suci konsep tazkiyat atau nafs mensucikan jiwa itu dalam islam punya konsep sendiri ulama' nulis banyak kitab dalam hal itu itu kurikulum kedua loh setelah membaca Quran dan menghafalnya sucikan jiwa bersihin jiwa anak-anak itu jangan dikasih ilmu dulu antum bayangkan saya saya punya gelas saya punya gelas gelasnya berdebu lumutan banyak lumutnya saya punya botol air minum mineral cernih layak minum saya tuang ke gelas saya layak minum apa enggak airnya layak minum loh airnya jernih loh betul gara-gara wadahnya kotor persis sama ilmu suci sekalipun ilmu Quran hadis sekalipun dituang di hati yang kotor enggak layak minum itu maksudnya itu kenapa harus sucikan dulu gelasnya cuci dulu gelasnya yang sabar nyucinya lumutannya udah berapa tahun makanya jangan terlambat mensucikan jiwa ya kan anak sampai dibiarkan rusak sampai SMA wah masya Allah itu bener ini ya pak udah berapa tahun rusaknya apalagi sampai kampus masih enggak beres waduh masya Allah itu 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 nyuci gelasnya lama yang sabar namanya gelas kotor antum paksakan tuangkan ilmu enggak ada gunanya ilmu suci sekalipun kesalahan pendidikan kita hari ini itu ilmu dibanyak-banyakin anak SD kelas 1 kelas 2 kelas 3 ilmu mata pelajaran seabrek betul enggak? kelas 3 SD berapa mata pelajaran? hah? dua? eh apa? berapa? sembilan subhanallah sembilan 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 anak kelas 3 SD belajar sembilan saya pura-pura kaget aja padahal saya tunjuk begitu pak hah? saya tunjukkan korban sama makanya saya enggak rito anak-anak saya jadi korban oh ini saya enggak rito bapakmu udah ngerasain nak cuma jadinya begini saja enggak rito bapakmu jadi kamu kayak bapakmu gini kamu harus hadir generasi yang tidak seperti ayahmu gitu eh habis waktu saya sedikit lagi jad ya taip eh mesucikan jiwa teman-teman itu konsep tazgiatu nafs taip setelah ilmu itu apa? wa yu'allimuhumul kitab ngajarin ilmu apa? isinya korban apa? dibaca sudah dihafal sudah gelas sudah dicuci betul? ah tuangin ilmunya sekarang wadah sudah siap ilmu apa? yang paling top sebelum ilmu yang lain ilmu alkitab ilmu alquran iu'allimuhumul kitab